Intro Dan tanggal 8 Oktober Kita menikah Di Masjid Alpurkon Jalan Perangakarya Tanggal 8 Oktober Waktu itu saksinya Dari Wadma, Agus Dasar Itu sepupunya Kemudian Pak Sahul Tayyip Adiknya Adiknya Menteri PDK Adik beliau Itu saksinya Tapi udah meninggal Semua ya Lanjutkan hidup hidup Seperti apa Di rumah keluarga saya Di rumah keluarga saya Dan entah dan hamil Ya Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Bertanya kabar Tidak pernah Itu ditahun berapa Bu? 1976 Sampai Anak saya lahir Kebetulan tanggal akhirnya sama Dengan hormat Tanggal 8 Juli 1976 Terakhirnya hubungan rumah tangga Ibu sama kakak sendiri Gimana tuh Ketika proses dia sama sekali Tidak ada kabar Apa Ya udah kakak saya urus cerai Terus cerai itu tahun Berapa Tahun 76 Sebelum anak lah ya Tapi proses kerai itu Dalam posisi Ibu mengandung Ya Tapi yang urus Saya gak urus Kebetulan waktu itu Pak Ustadz Komawar Ginur Itu tokoh juga Di Jakarta Dia tokoh itu pak Ustadz Komawar Ginur SH Dia yang urus semua Untuk pembiayaan Mas sampai Ibu mengahirkan Kayak gitu Sampai Anak si abu Ada yang gak Tentu tanggung jawab Dari seorang Untuk membiayai Lalu Ataupun Kalau itu gak gak Ada sekedar Menganyakan kabar Bagaimana Anak saya Dan lain-lain Kan saya bilangnya Anak saya sampai S22 Saya biaya Sesuai dengan kemarin Ya Sesuai dengan kemarin Saya berjalan komputer Di Bino Saya biayai S1 S2 Di UB Saya Alhamdulillah Walau saya gak kary Tapi saya bisa Bisa mengolahkan anak saya Kira-kira begitu Waktu itu tertaksa Karena saya menaik haji Saya gak boleh bawa rahasia Selama ini Dia gak tahu Siapa bapaknya Kalau kota orang Saya gila populer Gila harta Tentu saya gak pasti tahu Sebelumnya Karena saya Menaik haji Saya harus tenang Berpikir Di saat itu Dia udah ketemu Di depan Kak Bah Saya terlilang Irmanda Saya berdoa Pertama kali itu Ketemu sama Bauria ya Katanya Bapak Yang kedepan Kak Ya Saya ditanya Saya siapa Keterluan siapa Saya bilang Saya dikasih tahu Disini ada bapak saya Habis itu Ya Dilanjutkan ketemu Sama Pak Awet Nah Saya gak ingat ya Persisnya Karena itu Udah 22 tahun 23 tahun lalu 24 Ya Intinya Kita ketemu Terus diterima Tapi ya Gak ada publis Gak ada apa-apa Cuman kan Kenapa sampai hari ini Muncul Karena ada publis Mengakui anaknya Cuma dua Anak anginnya Itu Itu yang Dan perkawinan ibu saya Tidak diakui Masalahnya Keluarga besar kami Kami kan orang Batak Gak mungkin Saya gak punya Nasab ya Kalau orang Islam Kalau Batak Marga itu Yang penting Dan ini Siapa Dan ibu saya Keturunannya juga Bukan keturunan Biasa gitu Nah keluarga itu Mempertanyakan Kok gak di Ini kami tersinggung Keluarga yang tersinggung Sebenarnya Kenapa sampai hari ini Ibu saya tuh Diminta untuk Menjelaskan ini Karena keluarga besar Tersinggung Sebenarnya Harus diutarakan ini Karena Keponakan kami Maksudnya saya Susu kami Keponakan kami Itu harus jelas Siapa bapaknya Itu makanya Ibu saya selalu bilang Dia gak ada urusan Sama pansos Tapi memang Dituntut keluarga juga Tapi saya gak mau Benar gak mau Cuma karena disitu Perginya saya Karena saya gak dianggap ya Perginya banget Di publik Dia ngomong Jadi menikah itu ada dua kali Masa itu secara sifil 22 September Kemudian diulang Di Alpukon 8 Oktober Secara Islam Dan secara sifil Kan pakai Itu ya Di tahun yang sama ya Di tahun yang sama Hanya beda berapa Belum Belum Sampai sekarang belum Jadi Kami juga masih menunggu Batas waktu Yang kami Mencoba Masih kemarin Di Jumat Masih kemarin Tapi belum Kalau di dunia Lawyer Itu biasa Somasi itu ada 14 hari Begitu Ada yang 7 hari Ada yang 3 hari Itu di praktek Lawyer biasa Kalau ditanya Kenapa Somasinya gak tertulis Kenapa Somasinya terbuka Nah itu juga Biasa di lawyer Ada yang langsung Terbuka Misalnya kan Begitu ada yang Tertulis dulu Biasa itu Praktek-praktek Lawyer biasa Kalau di Somasi itu kan Ada Somasi 1 Somasi 2 Somasi 3 Kan begitu Nah jadi Kami coba pelajari Lihat Misalnya sampai minggu depan Batas waktu Terbuka Itu juga Kami lihat Kembalnya terakhir Bagaimana Baru kami bersikap Somasi kami Kemarin itu Sebenarnya gini Itu kemarin Kami jumpa Sekaligus Somasi terbuka Dituntutan kami Kami minta Adalah Perminta maaf Terus kemudian Pengakuan Terhadap Baik terhadap Pernikahan Ya kan begitu Pengakuan Nantinya ke Anak Itu Tadi disampaikan Klien kami Itu dari internal keluarga Sudah lama Meminta Kejelasan Kenapa tadi Klien saya Yang Bilang Bahwa Ini keluarga Keluarga besar Ada bahwa Di kami Di Karo Ada Marga Dan begitu Misalnya Di kata Karo Itu juga Harus Diperjuangkan Sudah lama Mungkin Di internal keluarga Tapi kenapa Sampai Baru sekarang Muncul Kemukaan Karena memang Sekalau Dia mengaku Kini kami Misalnya Salah satu Anak Gitu kan Kami gak akan Memasalahkan Atau mengakui Bahwa ada Pernikahan Sebelumnya Begitu Ada pernikahan Pertama Ini kan yang kami Kaget Kemudian akhirnya Ya udah sepakat deh Keluarga mau Hukum Kan begitu Kami juga siap Karena kami melihat juga Oh ternyata Tidak diakui Kan begitu Sebalik pernikahannya Misalnya kan begitu Jadi kami juga Perkut jelasan Ini pernikahan Dari aku Yang anak Dari aku Itu kan Saya harus Kita harus Kami harus Minta kejelasan Kalau minta Sakit Kalau saya minta Tapi kalau sakit hati Wajar Tapi berdan Insya Allah Ya gak ada hubungan Sampai Anak saya yang pertama Kan lati-laki Yang gak bercerita Waktu lahir Saya kasih tahu Tapi waktu itu Gak diterima Kemudian Waktu sakit Kantor juga Saya kasih tahu Anak laki-laki Sakit kantor Yang masuk saya Ya paling gak Kakak itu melihat Sampai meninggal Gak Gak diterima Tidak ada Gak ditanggap Gak ditanggap Gak ditanggap Ya Sementara ini Saya Belum berani Maka-maka Belum berani Dan butuh pengakuan Maka dia Ramad Saleh Tapi disitu Kenapa rapa FNB Ramad Saleh Saya Anak Manya itu Yang dari gubernur sentral Insya Allah Anak saya menjadi besar Seharusnya dia tahu ya Tanggung jawabnya Seharusnya kan Gak perlu saya harus menentuk Dia tahu Temah saya di mana Keluarga saya di Mau Saya Untuk mengemisi Temah Selama saya masih bisa Dia masih punya ini dong ya Dari bapak Dari suami Dia harus saya tahu Sehat dalam keadaan hamil Dia harus saya tahu Nakahin saya Membiayai anak saya Dan saya bukan mental Mau begini Jadi waktu Hamil Dan kesalingan Rumah sakit Gak ada Sama sekali Satu sentuh Seolah bisa Saya besarkan Dan saya Bisa saya sekolah Alhamdulillah Ibu ketika itu Ibu menakai anak Ibu Perjuangannya seperti apa Dengan apa Saya kerja Saya dikerja di perusahaan Swasta Karena Di Medan Dan disini pun Saya buka Krosir Gak ada usaha Saya Waktu bisa Sudah dua bulan Cerainya mungkin Sementara antara 6-8 bulan Pokoknya Keluar dari rumah Keluar dari rumah Keluar dari rumah Keluar dari rumah itu Dua bulan Keluar dari rumah itu Harus Masuk Kristen Harus Berarti ibu yang keluar dari rumah Diantar sama dia Ke rumah keluarga saya Keluarga saya kabur Diantar dia tidak masuk Diantar ke rumah Jadi sebenarnya gini Penyebab diantarnya itu ada Tapi mungkin Gak patut diceritakan Karena itu benar-benar Apa ya Sangat patah Ibu saya Ibu saya itu Sebenarnya Menuntut hak Bukan untuk menjatuhkan Nama orang Kalau ini diceritakan Akan menjatuhkan Nama orang Dan Jadi intinya Kita bukan mau menjatuhkan Nama orang Tapi untuk Hak yang memang Keluarga besar pun Meminta itu Bukti itu Nanti Kalau memang waktunya Kami pasti keluar Kan begitu Dan kita tahu Pembuktian ada di mana Kalau sampaikan Ketirah senior-senior sana Komedia kemarin Mungkin misalnya Ada yang Kami kelihatan Sepintas Kan begitu Kami tidak menunjukkan Terkait bukti kami Tapi yang paling awal Pertama Yaitu Kita punya Akta Nikah Yang gitu Di jakatan sepil Itu dululah Senior-senior sana Kita tahu lah Bahwa Pemuktiannya Di mana Kalau memang masih Ditebutan Masalahnya Sebenarnya Ini perempuan Kalau saya Istri saya Ini saya Secara Di catatan sepil Dari masjid Dan pengakuasa Kalau Anak saya Harus Diakuinya Dan ini kan Memang anak Dia Darah Daging dia Apa Nggak tahu Berat Berat Di akhirat Nanti Kalau buang Anak Tidak Diakui Anak Saya Saya Berkali-kali Ngatakan Saya Di sini Sebenarnya Saya Tidak ada Misi Saya Cuman Mendampingi Ibu saya Bahkan Kalau Kalau dari Awal Kun Sebenarnya Saya Tanya Ini Itu Apa Tapi Dia Bilang Kita Hidup Baga Sendiri Kita Hidup Pada Keluarga Ya Sudah Kalau Itu Saya Akan Dampingi Ibu Saya Semoga Ibu Saya Sehat Dan Jangan Baca-baca Netizen Itu Saya Berharap Ibu Saya Sehat Kalau Pesan Dari Mana Cukup Ibu Saya Karena Ini Antara Orang Tua Saya Sebagai Anak Saya Menyimpan Diri Saya Biarkan Ini Rana Antara Orang Tua Saya Jadi Lebih Baik Saya Di Belakang Buat Saya Saya Kenal Ibu Saya Dari Dari Dulu Selama Dia Ada Di Depan Saya Hidup Saya Sudah Cukup